Mungkin nggak mungkin, optimis realistis itu semua cuma di kepala kalian. Kita harus belajar dari anak kecil kadang. Anak kecil kadang-kadang berpikir setinggi langit. Karena mereka nggak, pasti belum terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya, mana yang realistis, mana yang optimis, mana yang mungkin, mana yang nggak mungkin. Mereka nggak terpengaruh, mereka hanya melihat setinggi langit, setinggi yang dia bisa, dan dia, saya mau jadi itu. Udah dewasa, malahan pikiran kita jadi tertutup ya. Nah, hati-hati, itu bisa lo bikin nyesel loh nanti. Terima kasih kok Kenneth, udah sampai iPhone 11-nya. Guys, gue mau kasih tau nih, kalau gue ada giveaway, HD-nya 2, dan menarik. Yang pertama adalah iPhone 11 Pro Max, dan yang kedua adalah uang tunai 10 juta rupiah. Nah, cara untuk dapetnya gimana nih? Mudah, hanya 2 langkah simple. Langkah pertama adalah like, subscribe, klik lonceng, dan komen username Instagram kalian. Kalau sudah, jangan lupa untuk follow Instagram, at Ken Will Boy juga. Karena pengumumannya akan diumumkan di Instagram, at Ken Will Boy. Oke, jadi segitu aja. Dan silahkan tonton videonya. Enjoy! Guys, sebelum videonya dimulai, gue mau nanya nih. Kalian mau gak mendapatkan income 9 juta plus per bulan? Nah, kabar baiknya gue sedang membuka peluang untuk menjadi marketing agent di perusahaan giveawayagency.com, perusahaan gue sendiri. Sudah banyak yang join, sudah banyak yang berhasil, dan terbukti mendapatkan 9 juta plus per bulan. Kalau kalian mau, langsung aja klik link di bawah, pelajari lebih lanjut. Oke? Slot sangat terbatas, ingat. Dan sekarang, mari kita mulai videonya. Enjoy! Guys, gue buru-buru ya nyalain kamera ya. Gue buru-buru. Nih, gue kasih lihat nih. Kalau di TikTok, eh bukan cuma di TikTok ya, di social media manapun. Kalau viral, terus kalian ada call to action ke website, ini yang akan terjadi. Nih, video gue, ini lagi viral-viral banget. Tiba-tiba viewersnya naik dari tadi seribuan loncat ke 20 ribu. Lihat di website gue sekarang ya. Lihat, ada berapa? Ada berapa? Lihat, ratusan orang di website. Ini jarang banget. Dan kalau websitenya kapasitas kecil ini udah pasti down, guys. Kalau gue, ini website gue sekarang udah bagus. Udah kapasitas servernya lumayan gede ya. Website gue sekarang kapasitas servernya lumayan gede. Cuma kalau dulu, belum di upgrade, website gue masih pake yang dulu. Traffic sebanyak ini, sekaligus, ratusan orang sekaligus, pasti langsung down. Nah, itu. Makanya, social media presence tuh penting banget ya. Jadi, ya kalau lu misalnya cuman ngandalin ads, itu kurang. Harus di boost dengan social media presence. Sebanyakin sharing. Kenapa? Gini. Ads yang mungkin buat menjangkau banyak orang itu sekaligus bagus. Terus, tapi untuk membuat kita dekat dengan followers kita. Itu dengan konten-konten. Give them value. Yalah. Siapa sih yang gak jadi dekat kalau dikasih sesuatu yang gratis terus ya? Bayangin, lu dikasih hadiah terus sama temen lu. Lu pasti dekat lah. Lu pasti ingat lah jasa-jasa mereka. Nah, kita itu bisa membagikan kepada banyak orang sekaligus. Bagi-bagi kebaikan. Bagi-bagi konten. Bagi-bagi ilmu. Nah, itu. Jadi, kita dekat dengan banyak orang. Memang capek, tapi ya it's worth it. Orang itu jadi dekat. Gue ngerasain bedanya dulu gue banyak nge-ads versus sekarang gue banyak sharing. Ads. Dulu gue ads doang. Pas ads doang, ya memang orang dapet banyak. Leads dapet banyak. Tapi leads-nya itu cold. Gak dekat dengan gue. Kalau sekarang, leads-nya banyak. Tapi dekat sama gue. Jadi, paling bagus ya sebenarnya kalau ads doang kurang. Konten doang, ya gitu lah. Paling bagus ya ads plus konten digabungin. Jadi, organic plus paid. All in one, guys. Mantap. Gila lagi 200-an. Gila, mantap banget sih. Ini konten yang gini nih viral. Dan lebih kerennya lagi, ya. Kalau kita jenis kontennya itu viral. Nanti kita ubah jadi versi YouTube, versi Instagram. Dan kemungkinan mereka viralnya juga cukup tinggi, gitu. Jadi, kalau konten yang namanya isinya viral. Kita posting di IG, posting di YouTube. Ya tetap viral, gitu. Tapi kalau buat YouTube ya dirubah. Jadi lebih detail, lebih panjang. Kalau untuk IG mungkin dirubah ya konsepnya. Jadi, lebih... Sedikit lebih informatif dibanding TikTok. Karena TikTok kan pendek, singkat. Seperti itulah. Mantap. Gila. Website gue pecah. Abis. Pecah. Gila. Aduh, pecah abis. Coba ya. Ini lihat ngelutis sampai lama gini. Ini nih, tanda-tanda websitenya down. Waduh. Wadidaw. 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 Pecah abis. Gila, 500 orang di website. Wadidaw. Wadidaw. 600, men. Udah gila lah. Ini, ini website bisa crash, gila. Guys, ini naik terus sampai seribu lebih ya. Sekarang di website gue lagi ada ribuan orang. Gak pernah sih. Gue kayak gini nih, rekord. Mantap lah. Gila. Ah. Mantap. Guys, gue mau curhat dikit nih. Gue sekarang lagi mau bikin konten TikTok. Mau rekam. Tapi gue suka bingung. Kadang-kadang gak boleh pakai headline terlalu menggelegar. Kalau terlalu menggelegar, konten kita resiko di takedown sama TikToknya. Karena ya, ya terlalu, terlalu, terlalu efektif. Gue kan orang, gue kan suka banget ya marketing. Jadi gue tau mana headline yang efektif, mana yang enggak. Nih, gue kasih contoh deh. Gue di TikTok tadinya mau bikin TikTok yang judulnya itu cara mendapatkan 10 juta plus per bulan tanpa modal. Tapi gue takut. Akhirnya jadi bikinnya cara anak muda bisa sukses. Kan efektifnya berkurang. Padahal jauh lebih efektif kalau cara mendapatkan 10 juta plus per bulan tanpa modal. Untuk orang yang tanpa pengalaman. Itu kan jauh lebih efektif secara marketing. Tapi kadang-kadang takut gitu ya. Ya, gitulah. Kadang TikTok lumayan sensitif loh tentang hal-hal yang berbau-bau duit. Nah, kadang tuh ya gitu. Ini kesulitan orang marketing tuh kadang-kadang mau pakai marketing yang kata-kata yang efektif banget. Tapi takut sama platformnya apanya jadi bermasalah. Karena gue pernah, Instagram gue, gue terlalu maksain bikin-bikin hal yang kontroversial. Bikin ngebahas-bahas sesuatu yang menggelegar banget. Pakai bahasanya, marketing banget. Akhirnya akun gue sampai hilang tuh Instagram. Padahal udah 400 ribu followers. Sekadang bingung juga ya sebagai orang marketing tuh harus balance. Jadi, gak terlalu marketing tapi masih efektif. Gitulah. Curhat dikit aja ya guys. Karena lo penonton disini semua udah gue anggap sebagai keluarga. Kan gue juga mau lo hebat ya dalam dunia digital marketing. Jadi, gue kasih tau aja semua pola pikir gue. Biarkan saja haters gonna hate ya. Maksudnya haters gonna hate tuh. Haters pasti bilang, wah lo marketingnya misleading apa gak? Gak misleading juga. Karena ya tetap ada yang tercapai ya seperti itu. Itu namanya juga marketing. Gue kasih tau kalau marketing tuh harus headline itu dipikirin bener. Harus menggelegar baru orang stop. Gimana caranya bikin orang lagi scroll, 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 mau stop? Ya pikirin aja pake kata-kata apa aja. Kayak gitu. Lo kira perusahaan gede-gede semua gak kayak gitu? Perusahaan gede-gede semua marketingnya selalu gitu kok. Agresif ya. Gitu pake kata-katanya yang bukan agresif. Yang bikin orang mau stop lah. Itu kuncinya. Gimana cara pake kata-kata atau pake gambar. Orang bisa lagi browsing di antara ini nih kolam informasi semuanya. Next, next, next. Skip, 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 skip. Tiba-tiba stop. Nah, itu ya. Itu kalau lo bisa memahami itu, lo dewa marketing. Mantap. Gue lagi itu bikin konten TikTok pernah kena takedown soalnya nih ya. Gue kasih liat aja. Jarang orang kasih liat kayak gini. Tapi kalau gue, ya gue mah kasih liat aja sama lo. Udah kayak keluarga gue semuanya kasih liatnya. Para sama para mantapers. Nih, lagi dulu gue pernah bikin konten TikTok. Nih ada di TikTok. Gue total di TikTok ada dua post yang di takedown. Satu, gara-gara mungkin duitnya. Eh, judulnya apa gue? Judulnya headline-nya itu pake free duit. Waduh, free duit. Ya, bikin orang lagi scroll, scroll, scroll. Gila. Terus pernah ada lagi nih guys yang di takedown. Post kedua. Karena gue pake klip yang katanya mengandung pornografi ya. Padahal, ya bagi gue sih. Enggak, itu klip viral ya. Yang lagi itu Zara Adisti. Itu Jakarta 48. Ada di remes-remes gitu. Padahal masih pake baju semuanya. Cuman action-nya. Action-nya ya... Mungkin klipnya terlalu vulgar ya. Ya, itu sih. Gak apa-apa. Tapi kadang tuh gini, gue kasih tau. Kita sebagai content creator, sebagai digital marketer tuh bingung. Karena platform gak mau terlalu yang terlalu ini ya. Terlalu push the limit. Terlalu push the limit. Tapi kita sebagai marketer mau nge-push everything to the absolute limit. Karena gini. Semakin kita nge-push ke limit, semakin sedikit kan orang yang melakukan hal tersebut. Nah, karena sedikit orang melakukan hal tersebut, kita jadi berbeda. Kalau berbeda, ya orang jadi tertarik. Itulah rumus marketing ya, guys. Seperti itu ya. Kadang jadi bingung juga ya sama platform tuh. Ya, gitu lah ya. Mantap. Ini makan kebanyakan tadi. Baik tuh, get one. Plus satu lagi, daging. Plus ini, plus yang free-free-nya. Oke, gue mah rekamnya ini aja lah ya pas udah abis ya, guys. Mantap semua. Biar anti-mainstream. Kalau food blogger kan rekam pas sebelumnya, terus kayak mukbang gitu ya. Kalau gue kan bukan food blogger, jadi ya rekamnya pas udah abis aja ya. Biar anti-mainstream. Lihat piring kosongnya aja lah ya. Gue mau bisnis blogger. Nah, kalau soal bisnis, ini by the way restorannya gue gak mau kasih tau nama. Karena ya nanti jadi promosi gratis ya, gak boleh. Jadi pokoknya enggak, 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 enggak kelihatan ini ya. Namanya tutupin tuh, gak boleh. Pokoknya ini restorannya tadinya, dia buka merk franchise Korea terkenal lah di Bandung. Sekarang ganti nama, karena biar gak bayar franchise. Itu, kalau dari sisi bisnisnya ini restoran. Pertama gue bingung kayak, kenapa namanya ganti, padahal udah rame. Kenapa, kenapa. Oh, ternyata alesannya itu ya. Franchise mahal, bayar. Udah rame. Udah nama sendiri katanya yang owner-nya. Gak sih, gue belum gelo, bukan belum ngobrol, tapi ya. Spekulasi. Spekulasi. Yeah. Guys, ini namanya Achen. Dari Aceh. Sama ya, Achen Aceh. Nih, tadi lagi minum kopi, terus katanya kalau di Aceh, kopinya gimana nih? Ada yang terbalik nih. Iya, iya, iya. Gini. Katanya kas Aceh. Gelasnya kebalik nih. Gelasnya kebalik nih. Kalau diangkat, mudah-mudah tumpas semua ini. Tumpas semua. Aduh, tuh. Jadi gini nih tadi, di Paragai. Jadi ini, ini taruh di lalu. Ini mangkoknya, ini gelas. Nah, cara minumnya itu, pasti pada bingung. Nah, minumnya gini. Nah, airnya keluar dari sini kan kopinya. Kita minum gitu. Atau kalau mau minum lebih cepat, ya tiup dia. Jadi anginnya gitu. Dan itu lebih sehat. Jadi karena ampasnya itu di sini. Gak ke bawah gitu. Itu. Jadi minumnya lebih menghayati. Kalau buka kayak di Bandung kayak gitu, jadi unik banget ya. Mantap gitu. Bisa. Tapi gak tau lah. Gue gak terlalu paham sih kalau soal kuliner. Belum pernah. Mantap. Katanya semua di Aceh tempatnya, kopinya terbalik loh. Kebanyakan, kebanyakan kopinya terbalik kan. Kopinya terbalik. Semuanya di Aceh. Iya, di Aceh. Hampir semua tempatnya terbalik ya kopinya. Mantap. Unik. Saya juga baru, gue baru tau makannya ini direkam. Biar tuh semua juga jadi tau. Coba, kalau lo cari di Google, keluar ya. Kopi terbalik. Kopi terbalik Aceh. Mantap. Oke, gue udah kembali lagi. Tadi makan kenyang. Kebanyakan pesannya. Aduh. Pengen boker sekarang. Gila guys. Sekarang tuh ngerender gue cepet banget sih ya. Jadi, gue gak lagi ngerender video yang durasinya sekitar setengah jam. Rendernya cuma 4 menitan tadi. Gila, cepet banget. Dulu kalau gue ngerender setengah jam, ya butuh setengah jam. Kalau di laptop. Karena sekarang gue PC-nya. Wih, gila. Kenceng banget ya, nih. Ryzen 7. Mantap. Gila. Octa-core. Gila, mantap jauh sih. Yo, para mantaper semuanya. Kembali lagi sama gue, Ken Ridiam. Nah, di video kali ini gue mau bahas tentang 4 hal yang bisa bikin lo menyesal di masa depan. Jadi, tolong dengerin semuanya. Karena kalau kalian lakukan, kalau kamu lakukan salah satu dari ini. Bah, hati-hati. Nanti kalian bisa nyesel. Nyeselnya mungkin gak akan besok. Gak akan tahun depan. Tapi bisa beberapa tahun ke depan nyesel. Dan penyesalan itu, bisa gue katakan damage-nya berat ya. Damage-nya berat. Karena nyesel itu paling nyesek. Kayak, aduh, andaikan gue dulu gini-gini-gini. Andaikan dulu gini-gini-gini. Ini nyesel itu damage-nya berat banget. Makanya gue selalu pengen minimalisir kemungkinan untuk nanti di masa depan kita nyesel. Nah, makanya dengerin video ini sampai akhir supaya lo nanti gak menyesal ya di masa tua atau di masa depan. Atau mungkin tahun depan. Ya, gak akan nyesel. Mantap. Jangan lupa join giveaway-nya dulu. Share-nya cuman like, subscribe, dan klik lonceng. Mantap. Eh, share giveaway-nya like, komen, subscribe, dan klik lonceng. Nah, itu. Gue sendiri sudah lupa. Jarang nyebut-nyebutin sih. Oke, gak apa-apa. Isang-isang berhadiahkan giveaway. Mantap. Oke, jadi hal pertama yang bikin lo bisa nyesel di masa depan adalah ini nih. Hah, apa lo? Lo udah dapet belum? Ngerti gak? Ngerti gak? Keren juga ini gambarnya muter-muter. Ngerti gak? Dapet gak? Ya. Jadi yang pertama adalah membuang-buang waktu. Ya, mungkin kalian berpikir kan waktu gratis apa dan lain sebagainya. Ya, waktu gratis. Tapi, sekali kalian habis waktu, hilang waktu, waktu itu gak bisa dibeli kembali, gak bisa didapatkan kembali. Jadi, waktu itu gratis, tapi gak akan pernah bisa balik. So, kalau kalian tanya, banyak orang tua yang selalu bilang nyeselnya apa? Lagi muda gak kerja keras. Lagi muda apa? Selalu banyak orang tua yang nyeselnya seperti itu. Kemudian, sekarang lo mungkin yang lagi nonton, mungkin ada yang masih sekolah. Ada yang lagi kuliah. Atau ada yang lagi kerja. Tapi, nanti kalian gak akan kerasa bakal cepat bagi yang kuliah, nanti akan lulus dan masuk ke dunia kerja. Yang udah kerja, akan tiba-tiba menyentuh umur 30-an. Umur 30-an itu, harusnya kalian udah mapan. Jangan sampai kalau kalian nanti udah umur 30-an, tapi kalian belum mapan, kalian menyesal. Karena cuma gara-gara kalian startnya telat. Jadi, gak start dari muda, masa mudanya dipakai untuk main-main. Nanti pas udah umur 30-an, 40-an, dan selanjutnya malahan gak mencapai titik yang kalian sebenarnya inginkan. Atau titik di mana harusnya orang kalau misalnya umur 30 udah seperti ini, umur 40 seperti apa. Kebanyakan orang itu seperti gini, gini, gitu. Tapi, kalian belum. Kalian nyesel. Jangan sampai seperti itu. Ini kalau lu semua pada gak percaya ya, banyak orang tua itu yang sebenarnya menyesal. Masa mudanya gak maksimal atau masa mudanya banyak waktu habis. Gue banyak nontonin di Youtube tuh acara-acara ini seperti ini. Asking all people what they regret. Tapi ini banyak kan bahasa Inggris ya. Banyak orang yang membuat video-video di mana mereka nanya orang-orang tua nyeselnya sama apa. Dan biasanya itu penyesalan orang-orang tua itu antara masa muda gak kerja keras, spending time sama keluarga terlalu sedikit, mereka pengen kalau bisa puter waktu bekerja lebih keras, dan spend time sama keluarga lebih banyak. Ya intinya mereka habis-habisin waktu untuk sesuatu yang gak penting. Sampai sesuatu yang pentingnya jadi berkurang hanya spend time sedikit. Misalnya spend time sama keluarga sedikit, spend time untuk kerja keras sedikit, dan mereka menyesal. Gue terharu banget sih banyak gue nonton-nonton video kayak seperti asking what all people regrets gitu ya. Dan ya dari situ gue ngerasa kayak jangan sampai gue menyesal di masa tuanya. Oleh karena itu gue lakuin strategi untuk meminimalisir rasa penyesalan nantinya. Caranya gimana? ya dengan ya nonton apa yang atau mendengar apa yang orang tua regret, apa yang orang tua sesali. Kemudian ya jangan melakukannya. Sesimpel itu kok. Mantap. Yang kedua, terlalu banyak mendengarkan kata orang lain. Nah ini bahaya bisa bikin orangnya sel. Kenapa? Contohnya begini, kalau kalian terlalu banyak mendengarkan kata orang lain, yang paling mengerti diri kalian sendiri siapa? Kamu sendiri kan? Ya terutama kalau kalian udah dewasa, kalau kalian masih bocil, masih anak kecil, ya kalian sebenarnya belum terlalu mengetahui diri kamu sendiri. Tapi intinya yang paling mengetahui diri kamu sendiri, ya diri kamu sendiri. Misalnya kalian punya bakat. Bakat tertentu, menggambar atau bernyanyi dan lain-lain. Tapi orang tua kalian, atau teman-teman kalian, atau siapa yang lebih tua dari kalian, selalu menyarankan, wah kalau kuliah harus jurusan ini, harus ini, harus ini. Akhirnya lo ngambil jurusan yang mereka katakan, dan lo nyesel. Bakat kamu. Nggak akan termaksimalkan bakat atau minat kamu. Cuma jadi bakat terpendam. Sayang sekali. Karena kalau yang namanya bakat, itu berarti udah satu level di atas kebanyakan orang. Tapi kalau kalian mau menghasilkan, kalian nggak bisa cuma di atas rata-rata. Tapi kalian harus jadi yang terbaik. Be the best. Jadi bakat doang nggak cukup. Harus bakat dan diasah. Akhirnya bakat kalian nggak terasah, karena kalian mengikuti kemauannya orang-orang di sekitar lo. Dan sayang sekali. Padahal sebenarnya kalau semua hal, semua bakat, semua skill, kalau diasah, jadi yang terbaik, pasti bisa menghasilkan. Nih, kita ambil contoh lah ya, biar gampang. Gue sendiri aja ya, gue sendiri. Gue sendiri yang gampang. Gue itu dari dulu, dari kecil selalu, bisa dibilang gue suka ngomong. Di kelas, gue salah satu yang paling bawel, ngomong terus, kerjaannya ngobrol terus. Suka curhat, suka sharing, suka banget. Tapi, berarti kan disitu udah ada kayak sedikit minat atau bakat lah ya. Tapi gue dari dulu selalu jago kandang. Kalau ngomong ke temen-temen, waduh jagonya. Ngomong terus gak berhenti ya. Tapi kalau begitu public speaking, ngomong ke banyak orang di atas panggung, langsung demam panggung seperti kebanyakan orang. Jadi cuma jago kandang. Nah, tapi ya gue bertekad, gue mau asah semua, asah bakat gue itu, apa ya, niat gue untuk sharing itu, gue asah supaya gue bisa sharing ke lebih banyak orang lagi. Bukan hanya ke temen-temen sekitar gue atau terdekat gue. Akhirnya ya, sekarang, lu semua para mantapers dengerin gue kan sharing-sharing. Nah ya, itu seperti itu guys. Itu contoh simpelnya sih. Gue emang gak ada apa-apanya. Tapi ya, contoh simpel yang gue kepikir saat ini ya, gue sendiri ya. Karena ya, ya iyalah, paling tahu ya tentang diri sendiri semua orangnya seperti itu. Nah, yang ketiga, orang itu banyak gak memaksimalkan kesempatan. Kalian mungkin tahu, kesempatan itu jarang datang dua kali. Mungkin udah pernah denger itu. Iya, memang nyata itu, memang benar. Kesempatan itu jarang datang dua kali. Sebenarnya di sekitar kita itu, banyak sekali kesempatan. Tiap orang memiliki kesempatan yang beda-beda. Makanya, kita gak bisa bilang kayak, kalau ada orang sukses, kita tanya, lu jadi sukses gitu, karena apa? Karena ngelakuin A, B, C, D. Ya, kalau lu mungkin gak bisa ikutin jalannya dia sama persis. Kenapa? Karena setiap orang itu memiliki kesempatan yang beda-beda. posisinya dia beda, umurnya dia beda, kemudian lokasi dia beda, kondisi dia beda, semuanya beda. Bahkan, orang yang tinggal satu keluarga pun, biasanya kesempatan itu beda. Nah, tapi, setiap orang yang gue tahu, pasti ada kesempatan di sekelilingnya. Cuman, banyak orang gak sadar. Nah, banyak orang itu juga, gak memanfaatkan kesempatan yang ada di sekitarnya dengan maksimal. Kenapa? Karena, gak kelihatan. Nah, itu. Jadi, kalian harus asah skill untuk melihat sebuah kesempatan. Lebih parah lagi, banyak orang bahkan bukan cuman gak ngeliat kesempatan, kadang-kadang udah terlihat kesempatannya aja. Mereka masih gak mau melakukannya. Kenapa? Karena mereka bilang, wah, susah. Wah, gak mungkin. Padahal udah jelas, dia tahu, wah, ini ada potensi nih. Untuk misalnya, untuk bisnis, bisa grow gini-gini, bisa profit gini-gini. Tapi, mereka, ah, gak, itu mah bukan gue, gue mah bisa gagal. Gue mah takut. Nah, sayang sekali, untuk nge-spot sebuah peluang aja, untuk melihat sebuah peluang, itu udah gak gampang. Butuh sebuah skill. Itu harus di asah. Kedua, ketika kalian udah lihat peluangnya, apakah kalian berani untuk mengambil peluangnya? Nah, harus ada dua itu ya. Satu, bisa ngeliat peluangnya. Dua, berani untuk ngambil peluangnya. Hati-hati, kalau kalian, salah satunya, ada yang kurang, ya nanti, ada peluang, kelewat begitu aja, akhirnya nanti, mungkin 10 tahun lagi, nyesel. Kenapa dulu gue gak gini-gini-gini? Hati ya. Maka harus di asah. Satu skill untuk melihat peluangnya, dua, keberanian untuk kita take action, ngambil peluang. Nah, yang keempat guys, yang bikin orang nyesel nih, gak mengikuti kata hati. Setiap orang, biasanya memiliki, keinginan tersendiri ya. Ini mirip seperti, bakat terpendam ya. Ini mirip seperti, poin-poin yang sebelumnya, dimana gue bilang, terlalu banyak ngikuti kata orang lain, ya cuman ini beda. Ini gak mengikuti, kata hati kita sendiri. Jadi gini, kita itu kadang-kadang, wah gue pengen gini, pengen gitu, pengen gini, pengen gitu. Tapi kalau udah, lebih tua, lebih dewasa, kebanyakan dari kita itu, selalu berpikir, wah itu gak mungkin, wah ini gak mungkin. Kenapa, pola pikir kita jadi seperti itu? Karena dipengaruhi, orang balik lagi, lingkungan. Banyak orang sekitar kita, udahlah, ide lu yang realistis aja, seperti itu kan gak mungkin. Kamu mana bisa. Akhirnya pola pikir kita terbentuk, sampai ada yang kita kategorikan, sebagai sesuatu yang optimis, dan sesuatu yang realistis. Orang kadang-kadang pakai excuse, atau pakai alesan, udahlah, gue mah realistis aja, gue mah mau jadi ini aja lah, gak usah jadi itu. Misalnya, misalnya kalian punya mimpi, ingin jadi seorang direktur, CEO, atau boss, tapi kalian terbentuk pola pikirnya, supaya selalu berpikir realistis. Akhirnya pikiran realistis kalian, itu mungkin sampai, yaudahlah, gue cuma mau jadi manajer aja lah, sampai jadi manajer. Padahal kalian, mimpi di awalnya untuk jadi CEO, untuk jadi punya perusahaan sendiri, untuk jadi boss. Jadi gini, kata optimis dan realistis, itu sebenarnya, cuma terbentuk di pikiran kamu aja. Apa yang realistis bagi kamu, atau apa yang optimis lah ya, optimis bagi kamu, mungkin bagi orang yang lebih hebat dari kalian, itu bukan optimis ya, itu udah realistis bagi dia, udah tercapai malah. Tapi bagi kalian itu cuman, ah itu mah, cuman pemikiran optimis, gak mungkin. Apa yang bagi kalian gak mungkin, bagi sebagian orang udah bilang, wah, kayak gitu mah gampang, gue udah tercapai. Nah, apa yang bagi kalian gak mungkin, bagi orang lain, itu sesuatu yang mungkin, bahkan udah tercapai. Jadi, mungkin gak mungkin, optimis dan realistis, itu semua cuman di kepala kalian. Kita harus belajar dari anak kecil kadang. Anak kecil kadang-kadang berpikir setinggi langit. Karena, mereka, pasti belum terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya, mana yang realistis, mana yang optimis, mana yang mungkin, mana yang gak mungkin. Mereka gak terpengaruh, mereka hanya melihat, setinggi selangit, setinggi yang dia bisa, dan dia, saya mau jadi itu. Nah, kadang-kadang, udah dewasa, malah pikiran kita jadi tertutup ya. Nah, hati-hati, itu bisa lu bikin nyesel loh nanti. Karena goal lu, gak besar. Kalau goal lu gak besar, gak mungkin tercapai yang besar dong. Dari goalnya aja udah kecil, nah, seperti itu. Jadi, lu udah liat ya, penyesalan itu datangnya belakangan. Nah, jangan sampai lu menyesal, ayo, kalian mulai berbisnis online dari sekarang, tanpa modal kok. Cara termudahnya, join program marketing agent di bawah, linknya ada di bawah tuh, klik aja, itu kalian bisa bikin bisnis online kalian sendiri, tanpa modal. Sengaja gua bikin, supaya lu semua bisa jadi sukses. Oke, tapi sekarang lagi ada promo nih, jadi tanpa modal, biasanya untuk daftar itu mahal. Promonya akan segera berakhir, dan jumlah orang yang diterimanya juga terbatas, karena kalau terlalu banyak, nanti gua gak fokus melatih kalian. Oke, jadi buruan sebelum ditutup, udah banyak yang berhasil, gak dibutuhkan pengalaman. thank you for watching, kalau kalian ada pertanyaan, atau mau request next video tentang apa, komen aja di bawah, gua pasti baca. Jangan lupa untuk join giveaway-nya, dan kalau kalian suka, like, subscribe, klik lonceng. Dan thank you for watching, salam mantap. sub indo by broth3rmax